Yawirsa Wali Kota Jambi Sari Pasha meninjau pekerjaan proyek saluran rai nasi air yang berada di Jalan Simpang Pulai bersama Dinas PUPR Kota Jambi. Dalam peninjauan tersebut, Pasha mengatakan bahwa secara teknis pekerjaan ini kurang cocok. Selasa 13 Juni 2023, Wali Kota Jambi Sari Pasha meninjau pekerjaan proyek saluran rai nasi air yang berada di Jalan Simpang Pulai bersama Dinas PUPR Kota Jambi. Dalam peninjauan tersebut, Pasha mengatakan, dalam kecematannya dirinya menyebutkan bahwa secara teknis pekerjaan ini kurang cocok. Maka sebelum dilaksanakannya pekerjaan lanjutan sampai ke konstruksinya, dicek kembali perencanaannya. Sebelumnya, Pasha juga menyebutkan saluran rai nasi air ini bukan proyek yang bukan asal-asalan. Harus dibuat dengan serius karena sebelumnya saluran rai nasi air ini dibuat karena adanya keluhan masyarakat yang di saat hujan mengalami genangan air dan banjir. Jadi kontranya itu bulan November ya, bulan November tahun, Oktober atau November tahun ini. Tapi bulan Juni ini dia melakukan komisioning. Jadi komisioning ini komisioning di posisi IPAL. IPAL itu berarti isolasi pengalaman air limbahnya. Nah kalau IPAL ini tidak masalah, IPAL ini memang kondisi sudah 85 mungkin sudah 90% dari ini. Yang masalah ini kan jaringan ini. Dan pengalian jalan, masih lihat pengalian jalan sudah banyak yang mereka asal-asal tutup-tutup semuanya. Heru Saputra, Cek TV, melaporkan.